Intro Sejak Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat meninggal ditebak di rumah dinas Ferdisambo, salah satu yang masih menjadi misteri adalah keberadaan ponsel Yosua. Hingga kini ponsel milik Brigadir Yosua belum juga ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara pembunuhan berencana Yosua. Namun, tiba-tiba saja dober Brigadir Yosua keluar dari grup WhatsApp obrolan keluarga. Kejadian aneh ini terjadi bersamaan akan digelarnya sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdisambo dan Putri Candrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Kejadian tersebut disampaikan oleh penasehat hukum keluarga Brigadir J. Martin Lukasimajutak dilansir dari Kompas TV selasa 8 November 2022. Sebelumnya, kata Martin Lukasibunda Brigadir J. Rosti Simbanjuntak sudah meminta HP milik anaknya kepada Putri Candrawati dalam persidangan beberapa hari lalu. Namun, kuasa hukum Putri Febri Diansyah mengatakan ponsel Brigadir Yosua sudah ada di tangan penyidik. Sementara penyidik lanjut, Martin Lukas mengatakan ponsel milik Brigadir Yosua belum ditemukan hingga kini. Menurut Martin, notifikasi keluarnya Brigadir Yosua bukan hanya diketahui dari ponsel kakaknya Yuni, tapi juga adik dan mama Almarho. Di ponsel adiknya, Brigadir Yosua tersimpan dengan nama Abang Frian dan di ponsel mamanya tersimpan dengan nama Abang Frian Baru. Frian adalah nama panggilan Yosua yang diberikan dari keluarganya. Dalam breaking news terkait sidang Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang menghadapi sidang pemeriksaan saksi, Martin berharap pihak-pihak atau pelaku penyembunyi ponsel Brigadir Yosua segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.